Emiten alat kesehatan PT. Jaya Mas Medika Industri TBK optimistis kinerja perusahaan akan tetap meningkat di tahun 2023, di mana pihak manajemen menargetkan kenaikan pendapatan usaha sekitar 25 hingga 30 persen hingga akhir tahun mendatang. Industri manufaktur alat kesehatan PT. Jaya Mas Medika Industri TBK optimis kinerja perusahaan akan tetap meningkat sepanjang tahun 2023, di mana pihak manajemen menargetkan kenaikan pendapatan usaha sekitar 25 hingga 30 persen di akhir tahun mendatang. Direktur PT. Jaya Mas Medika Industri TBK, Luis Hartanto menyampaikan bahwa secara umum industri kesehatan sedang dalam tahap normalisasi pasca pandemi, dengan peningkatan pertumbuhan industri kesehatan di tahun ini, akan lebih didorong faktor regulasi impor. Tidaknya itu meningkatnya investasi terkait perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan oleh para stakeholder, juga menjadi katalis pertumbuhan di industri kesehatan. Sementara itu, perseruan melaporkan seluruh rencana ekspansi usaha kali ini akan didanai oleh hasil IPO perseruan, serta internal kas perusahaan, di mana manajemen menetapkan anggaran banjag modal sebesar Rp330 hingga Rp390 miliar untuk tahun 2023, yang akan difokuskan untuk menambah kapasitas produksi dengan membangun pabrik baru, yang berlokasi di Mojoagung II, Batang, Wonosalam, dan Lamongan. Selain pembangunan pabrik emiten berkode saham OMED, juga memiliki rencana untuk menambah mesin-mesin produksi, guna meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas jaringan distribusi penjualan, dengan penambahan distribution branch dan National Distribution Center di Jakarta, Makassar, Depok, Kediri, Subang, dan Cikarang. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!